Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya belajar maka sosial dasar. Nah pada mati kali ini kita akan membuat skrip untuk beri email. Jika kemarin kita sudah buat skrip untuk beri email menggunakan CDO atau collection data object, sekarang kita akan menggunakan Outlook. Kita akan menggunakan bantuan dari Outlook untuk merimpan email. Tapi sebelum itu, pastikan Outlook teman-teman sudah disetting dengan email yang kalian punya ya. Jadi pastikan Outlooknya sudah bisa merimpan email. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian skripnya ya. Kita langsung ke 11, masuk ke sini. Di sini saya anggap teman-teman sudah menyetting Outlook teman-teman ya. Jadi Outlooknya teman-teman sudah bisa merimpan email langsung dengan Outlook. Jadi di sini saya akan coba buat miripan email menggunakan Outlook dari BBA langsung. Kita di situ sebuah modul, Insert Modul. Nah di sini saya akan buat dengan dua cara ya. Yang pertama dengan teknik Light Binding. Yang kedua dengan cara Early Binding. Kita coba dulu dengan Light Binding ya. Kita buat sub dulu. Sub misalkan kirim email. Nah untuk membeli email kita siapkan dulu objeknya. Kita akan menggunakan Outlook ya. Kita dim. Misalkan OETL. As Object. Kemudian gue di message. As Object juga. Nah ini untuk object nanti menggunakan Outlook ya. Kemudian kita set. Outlook ini adalah create object. Create object. Kelasnya Outlook application. Outlook application. Nah ini untuk objeknya. Setelah kita set juga message booknya adalah Outlook create item. Nah ini bisa diisi dengan 0. Nah ini adalah enumerate dari OL mail item ya. Jadi ini adalah enumerate dari OL mail item. Jadi boleh gunakan 0. Atau juga boleh gunakan OL mail item. Ini ya. Karena ini Light Binding. Jadi disini tidak bisa kita gunakan iteration ya. Tidak ada iteration untuk OL mail item. Karena kita menggunakan Authentic Light Binding. Jadi kita gunakan bisa tulis 0 langsung seperti ini. Atau juga menggunakan OL mail item. Nah itu untuk object message-nya. Tinggal kita buat. With message. Lalu ada 2. Nah ini juga sama. Tidak muncul iteration-nya. Karena ini Light Binding. Jadi kita tulis manual. 2. 2-nya ke siapa? Misalnya toolnya ke andi.b.setiadi.gmail.com Lalu CC-nya kalau ada. Disikan. Kalau tidak ada kosongkan. BCC juga. Kalau ada disikan. Kemudian subject. Nah ini subject-nya apa? Misalkan disini saya akan tuliskan subject-nya adalah. Kirim email. Dari Excel. Dengan untuk. Nah ini untuk subject-nya. Tantai adalah body-nya ya. Body-nya bisa gunakan. Body. Seperti ini. Ini untuk text body. Atau body email yang berpermat text. Atau juga bisa gunakan. HTML. Body ya. Nah ini untuk body email. Dalam format HTML. Jadi silahkan gunakan sesuai kebutuhan. Nah disini kita akan gunakan dulu yang body ya. Tanpa HTML kita gunakan dulu body. Yang text. Misalkan kita kirimkan. Halo. Saya Excel. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Jika teman-teman ingin menampilkan dulu si outlook-nya. Bisa gunakan display. Seperti ini. Atau jika tanpa ingin menampilkan dulu outlook. Langsung mengirim. Bisa gunakan langsung send ya. Seperti ini. Itu artinya langsung mengirim. Tanpa menampilkan si outlook-nya. Kita coba dulu. Jangan display ya. Agar terlihat apa perbedaannya. Display. Seperti ini. End with. Kita coba ya. Kita coba kirimkan. Kita send. Masih running. Nah ini langsung mengirimkan ya. Tunya ke. Andi bestia di. Sebegaknya ini. Dan ini isinya. Nah itu jika mengirimkan. Dengan display ya. Artinya menampilkan terlebih dahulu. Tanpa melakukan send. Oke. Kita close dulu ini. Nah jika ingin langsung kirim. Atau setelah menampilkan yang dikirim. Bisa tambahkan send juga. Send. Atau juga bisa langsung dikirim ya. Tanpa menampilkan si outlook-nya. Misalkan seperti ini. Langsung send. Kita coba ya. Ini langsung mengirim ke. Email disini. Play. Running. Dan langsung kirim ya. Langsung kita lecek di email. Refresh. Nah langsung muncul. Andis. Jadi. Kirim email dari outlook. Ini ada ya. Nah itu mengirim email dengan teknik latwending ya. Nah itu dengan teknik latwending. Jadi kita buat dulu objeknya. Kita auto-outlook objek. Seperti ini. Lalu kita kirim email ya. Kekurangannya kita tidak berdapatkan intel sent. Dan juga. Jika dibandingkan. Itu agar sedikit lambat dengan teknik early binding. Nah sekarang kita coba dengan teknik early binding ya. Kita ganti. Ini kita agak komentar dulu. Komentar. Ini juga kita komentar. Nah sekarang kita akan gunakan early binding. Early binding kita bisa gunakan tool. Preference. Nah disini kita tambahkan. Outlook object ya. Cari outlook objectnya. Microsoft Outlook. Nah untuk outlook. Object library. Yang ini kita aktifkan. Sekarang kita sudah mendapatkan objek si outlook ya. Tanpa buat. Tanpa harus menggunakan kita objek ya. Nah sekarang kita tambahkan disini. Dim. Sama seperti tadi. Dim outlook. Sini as. Tidak as objek lagi. Tapi as. Outlook application. Langsung ya. Untuk application. Sini. Lalu si message-nya juga. Sama. Dim sg. As. Outlook. Mail item. Sini. Jadi tidak sebagai objek. Tapi sebagai outlook mail item langsung. Nah ketika disini. Itu kita sudah mendapatkan intel sent ya. Sudah ada intel sentnya. Outlook. Atau OL mail. Item. Atau misalkan kita tambahkan dengan 0. Juga bisa sih. 0 seti ini. Itu artinya. Ini mirip dari OL mail item. OL mail item. Seti ini. Nah untuk si variable msg ini. Ini juga kita bersama. Mendapatkan sebuah intel sent. Kita coba ya. Ini kita komentar dulu. Komentar. Kita coba. Titik. Itu. Sudah ada ya. Itu nya. Ghandi. Lalu titik. Apalagi cc juga sama. Sudah mendapatkan intel sentnya. Kita hapus lagi. Kita gunakan yang ini. Itu nya sini. Cc nya ini. Dan sama ya. Kita kirim hal yang sama. Kita coba. Jalankan. Object variable of general set. Ini kita belum buat. Si auto nya ya. Kita baru buat. Di class nya saja. Dim outlook. Application nya. Nah kita buat dulu. Object nya. Kita set. Outlook ini adalah. New. Outlook. Application. Nah ini kita buat. Object nya disini. Dim outlook. Sekarang kita coba lagi. Kita kirimkan. Running ya. Sudah berhasil. Kita lihat dulu disini. Ada andy steady yang kedua. Nah ini. Atau biar terlihat. Kita tambahkan dulu disini. Yang menggunakan. Early binding ya. Email outlook. Early binding. Itu disini. Dengan early binding. Kita play lagi. Kita play. Kita lihat. Nah ada masuk. Dengan early binding. Nah ini. Dengan teknik early binding ya. Sudah bisa. Nah itu. Untuk biru email. Menggunakan outlook ya. Nah pastikan. Outlook teman-teman. Sudah disetting. Agar bisa menimkan sebuah email. Nah agar lebih menarik. Ini juga bisa kita buat. Di sheet ya. Disini. Misalkan kita buat. Toonnya ke siapa. Lalu cc. Bcc. Subject. Dan email body. Atau body langsung. Basit ini juga bisa. Misalkan disini. Kita berwarna sedikit. Misalkan toonnya ke andy. Setiadi. At email.com Jadi kita isinya disini. Tidak di scriptnya. Agar lebih memudahkan. Ini kosong. Ini kosong. Subjectnya misalkan. Halo. Apa. Atau gak pakai string. Halo. Apa kabar. Disini. Halo. Apa kabar. Saya. Excel. Setelah seperti ini. Nah sekarang kita akan buat sebuah tombol. Dengan shape ya. Dengan shape. Atau juga boleh menggunakan developer. Yang ini. Yang desain. Form control. Bebas ya. Boleh menggunakan form control. Juga boleh menggunakan shape. Disini saya menggunakan shape. Nah ini kita kirim. Tambahkan makro. Ke kirim email ya. Disini. Oke. Nah sekarang kita ubah dulu ini ya. Dan itunya menjadi. Sheet 1. Rank. Berapa? Ranknya rank. C2 ya. C2. C3. C5. Dan seterusnya. Dari C2. Berarti ini C2. C2 value. Ini juga sama. Kita copy saja. Ini C3. C4. C5. Dan C6. Jadi body ini ada di C6 ya. Body di C6. Kita lihat. Body di C6. Nah udah benar. Ini kita tambahkan dulu text. Kirim email. Sekarang kita coba ya. Kita coba kirim. Kita klik. Atau kita tambahkan dulu pesan. Agar kelihatan. Disini misalkan. Message box. Email. Sudah. Berhasil. Terkirim. Masih ini. Kita tambahkan dulu disini. No error. One error. Goto. Kesalahan. Kita tambahkan Sheetsub. Kesalahan. Adalah. Message box. Email. Gagal. Dikirim. Tambahkan enter. BB newline. Error. Dan error. Error. Adalah. And error. Description. Sudah. Sekarang kita coba kirim. Dengan mengklik tombol ini. Kita klik. Sudah. Email sudah teririm ya. Oke. Kita lihat lagi. Refresh. Sudah ada. Kalau apa kabar. Dan apa kabar saya Excel. Yaitu jika menggunakan seperti ini. Menggunakan sebuah sheet ya. Nah untuk attachment juga sama. Untuk attachment juga bisa ditambahkan di attachment ya. Di sini. Nyal titik. Attachment. Ada attachment. Tinggal tambahkan lokasi file-nya ya. Lokasi file-nya di mana. Tinggal tambahkan di sini. Ini lokasi file. Seperti itu. Untuk contohnya bisa juga dilihat di video sebelumnya. Yang memberikan email menggunakan Gmail langsung. Yang gunakan CDO ya. Collection. Data. Object. Jika ini gunakan untuk. Oke. Saya rasa untuk video kali ini cukup. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan. Boleh tanyakan langsung di komentar. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe. Silahkan subscribe di dahulu. Dan juga aktifkan loncengnya ya. Agar mendapatkan notif jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.